Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopil bagian 440 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Bahkan jika seorang ahli Martial Emperor teratas melihatnya dengan matanya sendiri Dia tidak akan peduli dan tidak akan tahu bahwa ada sebuah dunia dalam debu ini Setelah memindai area ini, inci demi inci, tapi tidak menemukan apapun Tiba-tiba wajah iblis alien emosi itu berubah Ada apa? Apakah kamu berhasil menemukan orang itu? Hualing melihat ekspresi jelek emosi, hatinya tenggelam dan langsung bertanya dengan gugup Tidak, dapat pencarian jiwaku tidak menemukan orang itu Ada ekspresi luar biasa di wajah iblis alien emosi itu Dan dia hampir tidak bisa mempercayainya Emosi, apakah dapat pencarian jiwamu benar-benar tidak dapat menemukan orang itu? Kata jengkong dengan sedikit kaget Emosi mengerutkan kening kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh Saya akan mencari lagi Kemudian cahaya jiwa hitam menyebar lagi darinya Namun hasilnya tetap sama, tidak ada yang didapat Wajah emosi benar-benar berubah Pihak lain benar-benar menghilang di bawah matanya Bahkan dapat pencari jiwa tidak dapat menemukannya Yang membuat dirinya sedikit tidak percaya Tidak mungkin, orang itu sebelumnya ada di sini Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dalam waktu yang sesingkat itu? Tidak, aku harus pergi ke Tuan Gu Pengjong Kata Hualing seraya bergegas pergi Sesaat kemudian dia telah sampai di sebuah gua terpencil di kedalaman istana berkabut Yang merupakan tempat Gu Pengjong tinggal Kemudian kaisar Hualing menjelaskan semua yang terjadi kepada Gu Pengjong dari luar gua Apa? Orang dari kekaisaran Swan Yuan Mustahil Setelah menjelaskan semua yang telah terjadi Dengan ledakan, gua langsung terbuka Dan seorang wanita tua yang reot muncul dari luar gua Itulah Gu Pengjong Melihatnya kaisar Hualing langsung berlutut dengan hormat Segera keduanya pergi ke tempat kejadian Tuan Gu Pengjong Melihat wanita tua itu, para ahli istana berkabut langsung berlutut di tanah Tidak berani mengangkat kepala Karena status orang ini sangat tinggi Nama aslinya adalah Sangguan Gu Pengjong Dikabarkan dia memiliki hubungan dengan Tuan Istana Sangguan Siner Orang ini telah menjadi kaisar beladiri puncak selama bertahun-tahun Statusnya mulia dan tak tertandingi Di istana berkabut selain Tuan Istana Sangguan Siner Sangguan Gu Pengjong adalah tokoh teratas Di cakram giok, Qian Kun, Qin Chen merasakan kemunculan Sangguan Gu Pengjong Matanya tiba-tiba menyipit Ternyata itu dia Qin Chen, apakah kamu kenal orang ini? Tanya Yukiansu dan Jiruyu Karena ini pertama kalinya mereka melihat orang ini Sangguan Gu Peng adalah bibi Sangguan Siner, putri klan Sangguan Kata Qin Chen Bibi Sangguan Siner, Qin Chen, apakah kamu benar? Mata Yukiansu dan Jiruyu melebar Ternyata penguasa istana berkabut Sangguan Siner Sebenarnya masih memiliki seorang bibi Di benua Tian Wu tidak ada yang pernah mengatakan Bahwa Sangguan Siner memiliki bibi Sangguan Siner memang memiliki bibi Dan dia benar-benar adalah bibinya Kata Qin Chen Tanpa diduga, 300 tahun kemudian Sangguan Gu Peng ini masih hidup Dan menjadi bagian sekte istana berkabut Qin Chen bisa merasakan bahwa basis kultipasi Sangguan Gu Peng ini sangat menakutkan Dari auranya bahkan lebih menakutkan Dari Jikenot lelur keluarga Ji Jika kita ditemukan oleh orang ini Saya khawatir itu akan sangat berbahaya Kata Qin Chen Emosi, jengkong Orang sebelumnya menghilang disini kan? Yah Sangguan Gu Peng meraih kekosongan di depannya Dan kekuatan aturan berkedip Berubah menjadi kehampaan seperti cermin Dan pola perlahan mulai muncul di atasnya Seorang pria berjubah muncul di gambar Dan melarikan diri Di belakangnya sekelompok alis Tanah berkabut mengejar dengan cepat Saat ini gambar adegan Qin Chen Melarikan diri sebelumnya ditampilkan di cermin Melihat itu semua orang terkejut Sangguan Gu Peng terus-menerus mendesak aturan Dan di permukaan cermin Adegan orang-orang melacak Qin Chen ditampilkan Setiap sudut sangat jelas Yang membuat orang kaget Aturan waktu Apakah ini aturan waktu yang legendaris? Kata seseorang dengan terkejut Namun Emosi dan jengkong menyadari Bahwa ini bukan aturan waktu Tapi hanya sebuah metode Saat ini adegan di cermin telah sampai Kepada saat Qin Chen berubah menjadi beberapa bayangan Tak kuduga Ini benar-benar teknik bayangan poid yang nyata Tapi saya yakin ini bukan kekaisaran Swan Yuan Gumam Sangguan Gu Peng Dia adalah orang yang tahu tentang hubungan Sangguan Siener dan Peng Shaoyu Jadi dia sangat yakin Bahwa ini bukan olah kekaisaran Swan Yuan Tapi selain Peng Shaoyu Siapa lagi yang bisa menampilkan teknik ini? Kecuali Qin Chen Tapi dia telah mati 300 tahun yang lalu Bahkan dia sendiri ikut terlibat dalam rencana menyingkirkan Qin Chen Dulu dia sangat tidak senang kepada Qin Chen Walaupun dia telah menjadi puncak seni beladiri Tapi bagaimanapun dia tidak akan bisa meneroboh serana Martial Emperor Oleh karena itu dia sangat tidak puas kepadanya Heh saya ingin melihat siapa orang ini Dan dimana dia bersembunyi Kata Gu Peng dia mendengus dingin Dan terus mendesak metode rahasia Adegan sudah sampai pada saat Qin Chen menghilang Dia menganalisis sedikit demi sedikit Namun ketika Qin Chen dilacak Tiba-tiba Qin Chen menghilang Di cermin gambar tiba-tiba menghilang Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gambarnya? Dimana pria itu? Semua orang melihat klimaksnya Tapi gambar itu tiba-tiba menghilang Wajah sangguan Gu Peng sedikit berubah Dia mendesak metode rahasia lagi Dan gambar itu muncul lagi Tapi sebelum muncul beberapa saat Gambar itu menghilang lagi Wajah sangguan Gu Peng menunjukkan ekspresi jelek Dia berulang kali mengaktifkan metode rahasia Tapi tidak peduli berapa kali dia mengaktifkannya Gambar itu akan menghilang dalam sekejap Saat ini Qin Chen pada awalnya sudah cukup gugup Tapi melihat itu dia menghela nafas lega Tapi juga sedikit bingung Saat ia bingung Law Yuan tiba-tiba berkata dengan mencibir Hehehe Ini hanya metode pelacakan kecil Juga ingin melacak cakram giok Cakram giok ini adalah harta sejati ras manusia purba Kecuali jika orang ini benar-benar dapat mengontrol latulan waktu Namun jika tidak mustahil untuk bisa melacak cakram giok Kian kun Law Yuan tampak menghina Qin Chen juga tidak bisa menahan senyum masam Namun saat ini dia tidak punya cara lain Selain tinggal disini sementara waktu Karena jika dia memaksa keluar Dia pasti akan ditemukan Dia hanya bisa mencari peluang secara perlahan Kemudian saat ini semua orang terus mencari Qin Chen mengambil keuntungan dari celah Dimana begitu banyak orang mencari Qin Chen mengendalikan cakram giok kian kun Terbang melayang Mengikuti murid istana berkabut yang bergerak mencari Tentu saja murid-murid ini Tidak akan menemukan cakram giok yang sebesar biji sesawi Yang melayang perlahan Kecuali ahli Marta Lemperor tahap akhir Yang sudah dapat mengendalikan ruang Pasti dapat mengetahui kelainan Oleh karena itu butuh waktu lama Bagi Qin Chen untuk perlahan keluar dari area ini Dan kemudian diam-diam jatuh di area lain Di sisi lain sangguan gupeng memiliki wajah jelek dan berkata Apakah orang itu memiliki ruang misterius Dimana mereka dapat disimpan tanpa ditemukan Tebak sangguan gupeng Dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lain Itu mungkin Kata Jengkong dan Yue Si Memikirkan hal ini Sangguan gupeng bergerak mencari sendiri Inci demi inci dia cari dengan sangat teliti Namun setelah lama mencari di setiap sudut Dia tidak menemukan apapun Metode yang sangat licik Sepertinya orang itu datang dengan persiapan Jika tidak Tidak mungkin meninggalkan daerah ini Dalam waktu sisingkat itu Wajah sangguan gupeng suram dan jelek Apakah Anda ingin memberitahu Tuan Istana Dan membiarkan Tuan Istana kembali Kata Hualing Dia sedikit menghelan nafas lega Dengan adanya sangguan gupeng Dia hanya perlu menuruti semua perintahnya Agar di saat Tuan Istana kembali Dia tidak akan sepenuhnya disalahkan Tidak Sangguan gupeng menggelengkan kepalanya Jika sangguan sinner dipanggil kembali dari keluarga Mo Maka akan sulit untuk menyelidiki masalah Antara keluarga Mo dan kekaisaran Suanyuan Karena dia memiliki perasaan samar Tentang dua hal ini harus ada beberapa keterkaitan Heh saya ingin melihat Berapa lama kamu akan bersembunyi Bahkan jika kamu bersembunyi sebentar Bisakah kamu bersembunyi seumur hidup Kata sangguan gupeng mendengus dingin Tapi bagaimana jika pihak lain telah melarikan diri dari istana berkabut Kata kaisar Hualing dengan gugup Itu mustahil Kamu tahu siapa yang membuat formasi istana berkabutku Itu adalah Kincen Arogan nomor satu Master formasi waktu itu Dan sampai sekarang Itu telah diperkuat sedemikian rupa Jadi saya sangat yakin Orang itu tidak akan bisa keluar dari sini Kata sangguan gupeng Mendengar ini Hualing nampak menghela nafas lega Karena dia sangat khawatir Jika Pukian kun kembali ke Bloodland Holyland Ngomong-ngomong sebelum pergi ke keluarga Apakah sangguan sinar memberi perintah lain Tanya sangguan gupeng Ada Tuan memberi perintah untuk menangkap semua anggota Papiluncendi di Langit Utara Dan membawa mereka semua ke istana berkabut Sekarang kaisar beladiri Ansu yang menjalankan tugas ini Kata Hualing Organisasi kecil di wilayah Langit Utara Mengapa siar memberi perintah seperti itu Kata sangguan gupeng Itu karena nama pendiri Papiluncendi Bernama Kincen Yang sama dengan nama Kincen 300 tahun yang lalu Dan di alam yukuno Orang ini menampilkan metode yang luar biasa Yang membuat Tuan Istana penasaran Kata Hualing Oh begitu rupanya Selanjutnya saya akan duduk di Istana Berkabut Anda kirim orang lebih banyak Dan lanjutkan pencarian Kata sangguan gupeng Sebelum akhirnya pergi dari sana Seluruh Istana Berkabut jatuh ke dalam posisi siaga Berbagai formasi besar diaktifkan Penjaga ditempatkan di mana-mana Sedangkan sangguan gupeng sendiri dia tidak mundur Melainkan duduk di tengah Istana Berkabut Bagaimanapun setengah bulan lagi Sangguan Siner akan kembali Saat itu dia percaya diri Jika pihak lain masih berada di Istana Berkabut Dia pasti akan ditemukan Saat ini di Cakram Gio Kian Kun Wajah Kien Chen sangat jelek Walaupun dia aman untuk sementara Tapi dia tidak aman Jika dia tidak bisa melarikan diri Yang membuatnya semakin marah adalah Apa yang dikatakan Kaisar Hualing sebelumnya Tidak disangka Saya sudah berpura-pura mati di alam Yukuno Tapi sangguan Siner masih menaruh curiga Dan menargetkan Papilun Chendi Untungnya saya telah mengirim Skeleton Cabang dan Mokara Untuk pergi ke langit utara Untuk menghubungi Papilun Chendi Untuk bersembunyi Saya harap mereka sampai lebih dulu Kata Kien Chen Namun walaupun begitu Dia masih belum tenang Tidak Aku harus segera keluar Mata Kien Chen dingin Walaupun dia telah mengirim Skeleton Cabang dan lainnya Dia masih khawatir kepada Burak Hitam dan lainnya di Papilun Chendi Juga Wan Kimming dan lainnya Yang ada di Gedung Harta Juga Ji Sun dan lainnya di Papilun Pil Mereka juga kemungkinan Akan berada dalam bahaya Sin berpindah kepada Papilun Pil Tepatnya di Aula Pil Tibet Aula Pil Tibet sendiri adalah Salah satu ruang harta karun Koleksi Papilun Pil Yang tidak boleh dimasuki oleh Sembarang orang Terlihat lima orang Ji Sun Jau Ling Shan Ling Tian Jan Ying Dan Yu Wempeng Sedang ada di sana Pada saat pertama Memasuki Papilun Pil Kelimanya hanya ahli Martial King Namun sekarang di bawah Bimbingan Aoyang Shen Ki Kelimanya telah menyentuh Tahap akhir Martial Soverein Namun saat ini Kelimanya dituduh Memasuki Aula Pil Tibet Dan mencuri Pil Mereka dijebak Dan dituduh oleh Seorang penatua Papilun Pil Yang bernama Penatua Tian Peng Hal ini menarik Banyak para master alkemis Di Papilun Pil Datang satu demi satu Bahkan wakil tuan Papilun Pil Yang bernama Yin Yue Juga datang Aoyang Shen Ki Dan Master Situ Juga datang ke sana Penatua Tian Peng Bersik keras Meminta agar Wakil Papilun Pil Yin Yue Untuk menghukum Kelima Ji Sun Dan lainnya Perselisihan berlangsung Cukup lama Namun pada akhirnya Dengan batuan Aoyang Shen Ki Situ Zhen Dan Situ Xingjou Situ Xingjou ini adalah Penguasa keluarga Situ Seorang sesepu dari Papilun Pil Atasannya master Situ Zhen Akhirnya Ji Sun dan pat lainnya Selamat dari hukuman Setelah itu Semua orang pun bubar Ketika semua orang telah bubar Situ Xingjou membantu Ji Sun dan lainnya Untuk berdiri Senior Kata Ji Sun dengan sedikit bingung Apakah kamu dari Papilun Chen Ji Situ Xingjou tersenyum Temanmu Qin Chen telah mengorbankan dirinya Untuk Papilun Pil Bagaimana bisa orang tua ini Bisa membiarkanmu Dijebak oleh orang lain Jangan khawatir Aku disini Tidakkan ada yang bisa menjebakmu Kata Situ Xingjou Mendengar nama Qin Chen Ji Sun dan Jau Lingsan Seketika meneteskan air mata Ling Tian dan Zhang Ying Juga tertegun dengan wajah Sangat sedih Mereka bisa ada disini itu semua Karena berkat Qin Chen Tapi mereka tidak percaya Qin Chen sendiri malah Hati mereka tiba-tiba dipenuhi Dengan kesedihan dan rasa sakit Mereka telah mendengar berita Tentang jatuhnya Qin Chen di alam Yukuno Tapi mereka masih tidak mau menerima fakta ini Namun mereka saat ini masih bingung Mengapa penatua Tian Peng menjebak mereka Padahal mereka sama sekali tidak pernah menyinggungnya Saya menebak bahwa penatua Tian Peng Berhubungan dengan istana penegak hukum Karena istana penegak hukum saat ini Sedang menargetkan orang-orang dari Papilun Chen Di Kata Master Situ Jen Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye 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 Bye